oke jumpa lagi dengan saya ini hari keberapa ini keempat atau kelima hari puasa atau bulan puasa ramadhan atau ramalan menurut orang jawa dimana di bulan ini kita diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas salah satunya adalah dengan cara membaca dan memahami Al-Quran nah ini ada satu tip yang singkat dari saya yaitu bagi para pengguna android, nah ini saya menggunakan android kebetulan yaitu ada aplikasi yang bernama ini mana-mana kok gak ada ya kita install dulu aja Al-Quran nah ini Quran tafsir perkata oh ini udah terinstall jika belum ya ini berarti tadi anda cari Al-Quran kemudian tafsir and buy what atau cari aja Quran tafsir perkata kemudian di install ini sekitar 12M ini sekitar 12M jadi ini fasilitasnya sangat lengkap sekali ini contohnya ada terjemahan dan kemudian terjemahan perkata nah ini misalnya seperti ini kemudian ada ada translasi ada word by word tetapi untuk saat ini baru inggris aja ini bahasa Indonesia dan Bangla ini ternyata tidak bisa di download sehingga hanya bisa bahasa inggris aja kemudian ada tafsirnya tafsirnya hanya bahasa Arab dan bahasa inggris untuk bahasa inggris tafsirnya disediakan ibn kasir yang lain standar ada audio dengan pilihan korek dan seterusnya nah intinya adalah seperti ini ini anda bisa buka al-fatika seperti ini bismillah anda klik perkataan misalnya bismi bismi ini ada in the name ini posisinya bi ini adalah preposition kemudian isminya adalah noun atau nomina akar katanya dari ismi itu adalah samawa sin mimau nah jika akar kata ini di klik maka akan muncul seperti di atas ini root samawa was found 352 kali di dalam Al-Quran ini pertama di bismi al-fatika kemudian di al-baqor ayat ke 19 sama jadi ini satu akar katat dengan langit ya sky kemudian ada lagi asma sky lagi samawat heavens ya kita bisa cari yang lain misalnya misalnya seperti ini kita cari kata kerja misalnya ya menaruh ya mengerjakan nah ini bukan mengerjakan meletakkan put form 1 case 1 ini berarti adalah fi'il mazi bisa di klik for more nah ini akan lengkap tasrifnya meskipun tidak sangat lengkap seperti di al-fiah tapi ini minimal ada mazi mudhurek kemudian amr kemudian fa'il maf'ul dan masdar dan seterusnya ini jadi bisa kita tahu posisinya itu sebagai apa di sini apakah fi'il mazi fi'il mudhurek dan seterusnya nah ini pengetahuan fi'il ini cukup bermanfaat saya bermanfaat dalam memahami ini dalam ya bukannya memahami saya mengerti lebih jauh tentang ayat-ayat al-quran pengertian tentang fi'il dan kemudian domir dan bentukan-bentukan dari dua kombinasi tersebut cukup membantu dalam sedikit lebih memahami Quran atau ayat-ayat Quran kemudian ini ada beberapa terjemahan yang bisa ditampilkan sekaligus yaitu English 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 jadi meskipun sama-sama Inggrisnya kita bisa tahu bahwa ada beberapa perbedaan mengenai satu ayat yang sama sehingga kita tidak terlalu terpaku pada satu terjemahan jadi untuk lebih mematangkan lagi kita bisa perbandingkan antar berbagai terjemahan dan kemudian untuk lebih masuk lagi kita bisa analisis perkata dan kita lihat dari segi bahasanya meskipun sangat bundasa kemudian kita bisa juga ini jump to first misal Alba Koroh atau Alba Koroh 183 yang sangat populer di masa Ramelan Kudusurah Yaiyuhalladzina Amanu Kutiba Alaikum Usiyamu Kama Kutiba Ala Laitina Minkub Alikum Kutiba ini kita lihat Kutiba ini ternyata verb ya verb kitab jadi kalau diklik akan muncul beberapa jadi kata Kutiba nah itu artinya disini adalah prescribe prescribe coba kita lihat disini prescribe tapi di bahasa Indonesia diartikan sebagai diwajibkan jadi disini prescribe kemudian prescribe 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 jadi mungkin itu memudahkan jadi dengan membandingkan dengan berbeda sebenarnya ada akan membuka cakra wala bahasa kita lebih jauh sedikit daripada yang sudah kita ketahui sebelumnya sebelumnya ayo lezina amanu kutiba alaikum musim kau ketika minggu dikul alaikum tat akul ayaman makdudat dan seterusnya fasting ini hari-hari makdud makdudat jumlahnya sudah terbentuk makdudat dan seterusnya jadi bisa di baca lebih lanjut disini kemudian ada satu lagi sebelum kita berbuka jantung first itu bisa ke bisa ke surah bisa ke tafsir jadi ada tafsirnya seperti ini bismillahirrahmanirrahim sahi internasional dan seterusnya ini artinya kemudian tafsirnya paling bawah sendiri bismillah adalah ayat pertama dari al-fatihah panjang sekali bisa dibaca meskipun dalam bahasa inggris tapi mendingan daripada bahasa arab karena untuk membacanya juga kesulitan biasanya kita di bahasa arab karena tidak ada harokat dan seterusnya jadi ini bahasa inggris sangat membantu sekali dalam memahami sedikit lebih memahami ayat-ayat quran oke demikian saja ini sebenarnya lagi berbuka terima kasih dan selamat belajar terima kasih selamat menikmati